Assalamualaikum Wr Wb Welcome to Cerita Kanglian Oke para sahabat Hari ini ada sejarah apakah Kita akan bahas Hari ini merupakan ulang tahun Bank BRI yang ke 126 Siapa sih gak kenal Bank BRI Pasti hampir seluruh Indonesia itu mengenal Hari ini tanggal 16 Desember Tepatnya 126 tahun Bank Rakyat Indonesia dididikan Bank BRI merupakan kebanggaan Yang dimiliki Indonesia Yang sudah tersebar cabangnya Di seluruh Indonesia Bagaimanakah sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia? Mari kita bahas Bagaimana sejarah dan perkembangannya BRI mulai sejak berdiri dan bisa Bertahan sampai sekarang Bank Rakyat Indonesia atau yang Disingkat BRI termasuk ke dalam Golongan salah satu bank tertua Di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia Dididikan di Purwokerto, Hindia Belanda Pada tanggal 16 Desember 18 895 Oleh Raden Bay Arya Wirjat Maja PT. Bank BRI TBK ini berpusat di Jakarta Indonesia Awal perjalanan berdirinya Bank Rakyat Indonesia ini dengan nama The Purwokartel's Whoop and Spreng Der in Pembis Hufden Atau yang berarti Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum PIA Purwokerto Yakni suatu lembaga keuangan Yang melayani orang-orang Pribuni atau yang Berkebangsaan Indonesia Saja Tersebut berdiri tepat di tanggal Yang saat ini Dijadikan sebagai hari Kelahiran BRI Yaitu 16 Desember 1895 Purwokerto merupakan penerus Ibu Kota Keresidenan Banyumas Dan kemudian Pendoposi Panji Beralih tempat Dari Kota Banyumas Ke Kota Purwokerto Sedangkan Pendiri Bank Rakyat Indonesia Ialah keturunan asli Dari Kota Banyumas Yang berbakti Dan dipercaya oleh Kolonial Belanda Maka dari itu Untuk membantu Pengoperasian Rakyat Indonesia Bank BRI Pun didirikan Setelah Kemerdekaan Negara Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 Disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintahan Pertama Di Republik Indonesia Selama Bank Rakyat Indonesia Berdiri Sempat berhenti Untuk sementara Waktu Dikarenakan Masa perang Mempertahankan Kemerdekaan Pada tahun 1948 Kemudian Aktif kembali Setelah perjanjian Renville Pada tahun 1949 Dengan berubah nama Menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat Melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 Dibentuk Bank Koperasi Tani Dan Layan BKTN Peleburan dari BRI Bank Tani Layan Dan Netherlands Madsjipadzit Atau NHM Berdasarkan Penetapan Presiden Atau Penpres Nomor 9 Dan 1965 BKTN Diintegrasikan Kedalam Bank Indonesia Dengan nama Bank Indonesia Urusan Kooperasi Tani Dan Layan Setelah Perjalanan Satu Bulan Keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Bank Tunggal Dengan nama Bank Negara Indonesia Dalam ketentuan Dalam ketentuan baru tersebut Bank Indonesia Urusan Kooperasi Tani Dan Layan Atau XBKTN Diintegrasikan Dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Import Sejak 1 Agustus 1992 Berdasarkan Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Dan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 21 Tahun 1992 Status BRI Berubah menjadi Perseroan Terbatas Kepemirikan Pemerintahan Republik Indonesia Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia Memutuskan Untuk menjual 30% Saham Bank ini Sehingga Menjadi Perusahaan Pabrik Dengan nama Resmi PT Bank Rakyat Indonesia TBK Yang Masih Digunakan Sampai dengan saat ini Beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain Bank BRI Syariah Bank BRI Upgrown Miaga BRI Life BRI Remittance Dana Reksa Sekuritas BRI Venture BRI Rins dan yang terakhir adalah BRI Finance Pada awal tahun 2019 BRI mengakusisi salah satu anak usaha bahana Arta Ventura yakni sarana NTT Ventura dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal Ventura Di akhir tahun 2019 BRI mengakusisi salah satu usaha yayasan kesejahteraan pekerja BRI yakni Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau lebih dikenal sebagai Brins sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum Sementara sepanjang 2020 BRI membuka total laba bersih konsolidasi sebesar Rp18,65 triliun lebih rendah 45,65% year on year dibandingkan dengan periode sama tahun 2019 sejumlah Rp34,37 triliun Pada tahun ini BRI mengangkat tema memberi makna Indonesia Makna dari tema tersebut ialah Sebelum Insan Bank BRI akan didorong untuk meningkatkan value bagi Indonesia Maju terus BRI untuk menuju Indonesia yang semakin sejahtera Sekian dan terima kasih cerita di hari ini tentang ulang tahun BRI yang ke 126 Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Sekian ceritakan kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh